Kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah tipe studio Nah studio ini juga tipenya satu ruangan Tapi ukurannya lebih besar daripada gosiwan sama gosi tel Dan harganya juga lebih mahal Nah untuk tipe yang studio ini Tipenya itu gini Di dalam satu rumah Anggaplah kamu masuk dari pintu masuk Kemudian itu langsung namun dapur kamu Jadi dapur kamu langsung di situ di depan pintu banget Di samping gitu Kemudian aku kalau gak salah punya gambarnya Nanti aku coba ini Aku coba lampirkan juga disini Lampirkan Terus ada dapur Kemudian dapur sama pintu kamar mandi itu langsung hadap-hadapan Seperti itu Nah di dapurnya Standar sih ya Ada lemari untuk peralatan kamu Kemudian ada Ya dapur ada kompornya Kemudian ada meja-mejanya Kayak gitu Kemudian di bawahnya juga ada Lemari Standar sih sebenarnya untuk dapur Kemudian di kamar mandinya Kamu bisa dapet shower Kemudian ada wc-nya Kalau misalnya kamu beruntung Ada yang dapet Bath tubnya juga Tapi itu jarang banget Dan aku pikir sih bakalan mahal banget Setelah itu Ya kamu bakalan dapet ini sih Apa sih kayak kasur Kalau misalnya ada Kayak gitu Jadi ya kamu terkadang harus beli Dan kalau misalnya ada Ya Alhamdulillah kamu bisa langsung pakai Seperti itu Kemudian ada lemari Kemudian ada heater Ada AC Ini juga standar untuk satu ruangan Kemudian untuk internet Ini kamu harus sewa sendiri Jadi karena kamu di studio itu Kamu nggak tinggal sama Yang punya rumah Jadi kamu harus bayar internet sendiri Harus bayar listrik sendiri Harus bayar air sendiri Nah semua itu Kamu bayar sesuai dengan pemakaian kamu Seperti itu Untuk TV Beruntung atau enggak Terkadang ada yang nggak dapet TV juga Kalau case aku kemarin dapet TV Kemudian ada juga mesin cucinya Saya ingat aku Ada mesin cucinya Kemudian ada lemari satu Ada meja satu Tapi di case aku kemarin itu Nggak ada kasur Jadi aku harus beli sendiri Ya kasur itu beli sendiri Seperti itu Nah untuk harga Depositnya itu Karena aku kemarin itu Jauh dari Seoul ya Jadi itu masih di daerah Di provinsi Giongido Di kota Ujongbo Which is sekitar 30 menit Dari Kampus aku Jadi naik-naik subway Itu sekitar 30 menitan Lumayan sih waktu itu Jadi depositnya itu Sekitar 2 juta won Per bulannya Aku bayarnya 400 ribu Jadi mahal Gitu Nah Jadi untuk TV yang seperti itu Udah bayar mahal 400 ribu Tapi Jaraknya ada lagi Maksudnya jarak dari kampus ke rumah itu juga Lumayan kan 30 menit Kita harus mikir ada ongkos kan Seperti itu Ya itu jadi Pengeluaran lebih besar sih Menurut aku waktu itu Kamar 1 Dan akhirnya tinggal berdua Iya jadi waktu itu Karena memang Uang juga Eh gak jadi curhat Nah kebanyakan mahasiswa itu Selain milih gositel Mereka akan pilih studio Untuk long term ya Untuk long term tinggal itu Mereka bakalan pilih studio Karena lebih nyaman ya Untuk sendiri Kamu punya private-nya Kamu Ya tinggal sendiri juga Dan mungkin harganya juga tergantung Eh maksudnya Relatif murah Dibandingkan yang Untuk yang two rooms Seperti itu ya Nah aku yang selanjutnya Ini mau bahas Tipe rumah yang two rooms Jadi yang two rooms ini Ada yang aparte Ada yang villa Bedanya apa Untuk yang tipe-tipe two rooms ini Aku bilang two rooms Itu basically Memang ada dua kamar Seperti itu ya Yang satu buat kamar tidur Yang kamar kedua Itu ruang tamu Kemudian ada satu ruangan sendiri Untuk dapur Jadi memang ada sekat-sekat Seperti itu Nah ini ada yang tipe villa Kalau yang untuk villa ini Contohnya ya rumah aku tadi nih Jadi Kami tuh punya satu ruangan gede Kemudian ada satu Ruangan tidur Ruangan kecil lah Ibaratnya ruangan kecil Kemudian kamar mandi juga sendiri Dapur juga ruangannya sendiri Jadi itu di sekat-sekat Dikasih pintu masing-masing Villa Disebut villa Karena tinggi gedungnya itu Hanya lima lantai Jadi orang Korea itu Kayak sudah mengklasifikasi Seperti itu sih Jadi kalau misalnya gedung Tingginya sekitar lima lantai Atau delapan lantai ke bawah Itu mereka bilangnya villa Tapi kalau udah delapan lantai ke atas Itu mereka bilangnya apartemen Harganya juga pasti mahal Untuk yang apartemen Kalau misalnya villanya itu adalah Villa yang gedung tua Seperti itu Kamu bisa dapat harga Rental rumah Yang lebih murah Daripada yang Keliatannya bangunannya Bagus Nah jadi kalau untuk Tepekal rumah aku ini Karena bangunannya tua Jadi aku tuh Harus bayar Deposit sekitar 5 juta won Perbulannya Aku masih harus bayar 400 ribu Ke yang punya rumah Seperti itu Nah di rumah Aku tuh gak dapat apa-apa Jadi aku cuma dapat Rumah tok Kosong melompong Kayak gitu Jadi gak ada apa-apa Sama sekali Nah jadi aku harus ngisi semua Jadi harus Beli kasur Beli lemari Beli mesin cuci Beli freezer Beli AC Apalagi Beli kompor Yang aku punya Cuman gas Sama air Sama kamar Udah itu doang Nah itu untuk Tipe rumah Yang villa Untuk apartemen Aku sih yakin Rumah apartemen tuh Lebih mewah ya Daripada villa Daripada rumahku sendiri Tapi untuk Keliatan mewah Lebih bersih Dan mungkin lebih luas Bisa jadi Seperti itu ya Tapi Untuk harga juga Lebih mahal Jadi di Korea tuh Mahal banget sih Memang tinggal di Korea Tapi kalau misalnya Kamu untuk jalan-jalan sih Aku yakin Kamu bisa nebeng Sama teman-teman mahasiswa Atau mungkin Kamu bisa dapat Harga yang lebih murah Dari kawan-kawan mahasiswa Jadi anggap Tinggal Nebeng gitu Misalnya Per kamar 10 ribu won Itu murah Nah jadi Yang banyak di Korea tuh Yaitu tipe-tipe rumah Yang untuk gosiwon Gosiwon sama gositel ini Bisa kamu cari Dekat-dekat kampus Ini sering banget Tapi kalau misalnya Dekat-dekat tempat-tempat wisata Itu jarang banget ada Tapi ya bisa jadi ada Agak commute Mungkin iya Baru yang kedua Untuk tipe yang studio Ini bisa di mana-mana Untuk yang villa sama apartment Ini juga bisa di mana-mana Jadi cukup banyak Nah yang terakhir itu Ada tipe Jutek Nah Jutek ini rumah pribadi Jadi kalau misalnya Kamu bisa bayangkan Rumah kamu seperti apa Atau tipe-tipe rumah Di Indonesia itu seperti apa Ya seperti itulah rumah Jutek Guru Aku dulu pernah bilang Mereka yang tinggal Di Jutek itu Mereka tinggal Satu keluarga penuh Jadi ada neneknya Ada kakeknya Kemudian ada Ada Keluarga mama ibunya Kemudian ada Keluarga dia Seperti itu Jadi mereka tinggal Satu rumah Satu Ya Satu Satu gedung Kayak gitu Nah jadi Jutek ini Aku gak yakin Ada yang mau nyewakan Gitu ya Tapi pun kalau misalnya Ada yang menyewakan Aku yakin mahal banget Mahal banget Karena kalau di Korea Kalau misalnya Kamu sudah punya Tanah sendiri Bisa bangun rumah sendiri Kamu tuh dibilang Kayak banget Di Korea Nah kalau misalnya Kalau misalnya kamu mau Jalan-jalan di Korea Aku sih nyaranin Ya Standar sih ya Ya kamu bisa Sewa hotel Atau misalnya Kamu bisa Oh ada loh yang Ada loh yang ini Yang nyewakan apartemennya Mereka juga Untuk sekian orang Itu ada Range harganya Itu aku lihat di Website-website Seperti booking.com gitu Itu harganya sih Lumayan Murah ya Karena kita tewas Satu rumah penuh Gitu Untuk berlima Atau sepuluh orang Misalnya Harganya bisa Dari 300 ribuan Itu yang paling murah 300 ribuan Per Aku kemantuan Coba itu minggu Lima hari Lima hari 300 ribuan Murah tuh Kemudian Kalau misalnya Kamu sendiri Aku sih masih sarangin Cari deh koneksi Di tempat kunjungan kamu Kemudian Tanya sama mereka Bisa tinggal gak Disitu beberapa hari Gitu Ya well Kamu bisa mix Tinggal Di Gosiwon Atau di Gositel Untuk satu malam Atau dua malam Kemudian Nginap di rumah Temen kamu Pindah-pindah Nomaden Namanya juga Jalan-jalan kan ya Terus Aku sih Kalau gak salah Pernah tanya sama temen Dia tuh pernah tinggal Kayak beberapa malam Itu di Gosiwon Dia tuh bayar Sekitar 50 ribu won Untuk 3 atau 2 hari Aku lupa Jadi Relatif cukup murah Kemudian Pilihan lainnya Itu adalah Guest house Jadi kalau Guest house ini Ya kalau kamu yang traveler Pasti tahu Jadi ada satu kamar Kemudian satu kamar itu Share Di sharing Untuk sekian banyak orang Jadi rumah Kamarnya itu Tempat tidurnya itu Yang Tipe dormitory gitu ya Relatif harganya sih Lebih murah Tergantung kota Kalau di Seoul Aku yakin mahal Tapi mungkin range harganya tuh Sekitar 19 ribu Ke atas ya 19 ribu won Jadi itu Jadi itu Udah aku jelaskan tadi Tipe-tipe rumah di Korea Itu apa-apa aja Ya kan Kalau kamu mau tahu lagi Informasi lainnya Kamu tinggal komen Jadi sekarang tuh mungkin Aku jelaskan yang umum aja Tadi ya Tapi kalau misalnya Kamu terpikir sesuatu Yang menurut kamu penting Untuk dibahas Kamu bisa komen aja Di bawah Nanti aku buatkan videonya Oke Thank you Yang udah nonton Yang udah mau dengarkan Mudah-mudahan bermanfaat Dan Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan komen Kalau misalnya kamu Oke thanks Bye Bye